Maka So'bah ibn al-Hajjaj memujiknya Maro'ay tu mislahu Kana sayidul fukoha Aku tidak pernah melihat orang seperti dia Dia adalah sayidnya para fukoha Maka kebanyakan dari ilmu Ataupun kebanyakan dari para muhadis Maka mereka faqih Ada pun para fukoha yang tidak mengetahui ilmu al-hadis Maka ada Namun ilmunya tidak kuat Karena dia akan beristidlal dengan hadis-hadis yang bisa jadi daif Dan dia tidak mengetahui hadis ini sahih atau daif Maka seorang muhadis Yang mempunyai ilmu al-hadis Dia akan Jaya raya di dalam berbagai cabang ilmu Dari ilmu al-fiqih Dia mempunyai pendalilan yang kuat Bahkan dia bisa mengumpulkan hadis-hadis sahih Di dalam puasa Di dalam hukum salat Di dalam hukum zakah Dia mempunyai hadis-hadis yang sahih khusus Dan begitu pun di ilmi al-akidah Maka dia mempunyai Kumpulan-kumpulan hadis Seperti Imam al-Bukhari Kitabu Tauhid Dan kitabu al-fiqih yang lainnya Maka Imam Ayub as-sikhtiyani menjadi sayyidul fuqoha Dikarenakan dia kuat di ilmi al-hadis Dan berkata Su'bahkana Ayub sayyidul muslimin Dia adalah Sayyidnya The lord Of the muslimin Dari para kaum muslimin Dan Ibn Mahdi mengatakan Hujjatun ahli basroh Dia adalah hujahnya dari Penduduk orang basroh Dan selain itu Beliau juga termasuk dari Asbatinas fi nafe Maka nafe adalah Maula Ibn Umar Orang yang paling kuat Di antaranya adalah Ayub Dan Ubaidillah Ibn Umar al-Umari Dua orang ini Yang meriwetkan dari nafe Yang paling kuat Ayub as-sikhtiyani Dan Ubaidillah Ibn Umar al-Umari Maka banyak sekali pujian para ulama Dan dia yang mas'hur Dari segi manhaj Di saat datang kelompok ahlul bid'ah Ingin menikosnya Ingin duduk dengannya Ingin Berjidal dengannya Maka dia mengatakan Walah nisfu kalimah Tidak aku mau berbicara dengan kamu Meskipun setengah kalimat saja Kenapa? Karena Ayub takut Akan manhadnya berubah Dengan duduk bersama ahlul bid'ah Bisa pemikiran tertransfer kepada hatinya Bisa ucapan terdengar kepada hatinya Bisa subuhat terlempar satu ayat Kepada hatinya Maka tidak ada yang berani duduk dengan ahlul bid'ah Dari para ulama di zaman dahulu Namun ulama di zaman now Maka mereka berjidal dengan Orang-orang Yang sudah jelas Bukan dari ahli sunnah Dan jidal mereka Dimasukkan ke youtube Sehingga banyak orang-orang yang melihatnya Maka ini tidak ada faidah Dan bahkan bukan dari sunnah Dan bahkan menyebabkan orang-orang Musuh-musuh sunnah akan senang Karena inti dari Orang-orang yang memusuhi sunnah Dari kelompok ahlul bid'ah Mereka Ingin menyatakan Ini subhat saya Ini pendapat saya Kenapa kamu menafikan sifat Allah Karena bla 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 Ini tujuan mereka Kenapa kamu melaksanakan Bid'ah maulid nabi Karena bla 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 Itu tujuan mereka Ingin didengar dari subhat Dan kebid'ahan mereka Maka majal hiwar Bebas Di dalam podcast Di dalam Majelis Majelis-majelis hiwar Banyak Didatangkan oleh Yang mempunyai podcast Dari ahli sunnah Dan satu lagi dari selain ahli sunnah Maka apa pendapat kalian tentang Demikian dan demikian Akhirnya bebas berpendapat Itu yang diinginkan oleh Kelompok ahlul bid'ah Agar semua orang tahu subhatnya Sehingga diikuti Dan dianggap ini benar Adapun di zaman dulu Pertama Kebid'ahan salah Dan tidak butuh untuk Disebutkan Dan dibela Dan diberikan majal Untuk Memberikan subhat Kepada kaum muslimin Maka mereka menjauhi Kelompok ahlul bid'ah Sehingga Athar-athar Banyak dari salaf Di antaranya Yang sahih dari Ibni Abbas Mujala sati ahlil bid'ah Mamrodotul qulub Duduk dengan Kelompok ahlul bid'ah Adalah Menyakiti hati Hati kita akan Jauh kepada Kelompok Ahlu sunnah Dari salafus soleh Dan jauh Dari sunnah nabi Maka banyak Athar salaf Seperti Al-awza'i Mengatakan Duduk aku Bersama Al-khunazir Wal-kiradah Duduknya aku Dengan Babi-babi Dan monyet-monyet Lebih aku senangi Daripada duduk Dengan kelompok Ahlul bid'ah Kenapa Monyet-monyet Dan babi Maka Buk-buk-buk Dan sebagainya Bahasanya Tidak dipahami Dan tidak bisa Memberikan Subuhat Adapun duduk Dengan kelompok Ahlul bid'ah Sepuluh menit Lima menit Satu ayat Ditafsirkan Kepada makna yang lain Maka hati kita Bisa jadi Melayang Dan terbang Oh benar juga ya Pendalilannya Oh berarti Selama ini Mereka tuh benar Bahaya Seperti itu Maka Ayub Asyikhtiani Mengatakan Walani subuh kalimah Tidak setengah Kalimat pun Dia minta izin Untuk berbicara Satu kalimat Satu alinea Selesai Maka dia katakan Setengah pun Aku tidak mau Maka inilah Imam di zaman dulu Dari Mufassirin Muhaddithin Al-Fukoha Ahli Sunnah Tidak mau duduk Dengan kelompok Ahlul bid'ah Tidak ada Basa-basi Dengan mereka Kemudian Meriwatkan dari Muhammad Maka Ayub Jika meriwatkan Dari Muhammad Dia Muhammad Ibn Sirin Al-Ansari Abu Bakr Al-Basri Maka semua Sanatnya kepada Muhammad Ibn Sirin Adalah Al-Basriyun Maka ini Termasuk Sanat yang Paling kuat Dari Al-Basriyun Ayub An-Muhammad Ibn Sirin Al-Basri Maka Muhammad Disini Ibn Sirin Imam Dan dia Di Tobakoh Al-Salithah Dari Tobakoh Al-Wusto Min At-Tabi'in Tobakoh Yang Pertengahan Tabi'in Dan Muhammad Ibn Sirin Juga Imam Dia meninggal 110 Dari Hijriyah Maka dia Termasuk Dari Para Tabi'in Yang Derajatnya Tinggi Dari Wusto Min At-Tabi'in Maka Muhammad Ibn Sirin Dia Imam Muhaddith Dizamannya Sikotun Hujjatun Dan Faqih Dan dia Juga Banyak Periwayatannya Dari Abi Hurairah Maka Termasuk Dari Tabi'in Yang Meriwayatkan Dari Sahabah Dan Begitupun Muhammad Ibn Sirin Sangat Keras Kepada Kelompok Ahlul Bid'ah Maka Dari Ucapan Ucapan Yang Mashur Dari Beliau Seperti Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Inah 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 Bahwa Sungguhnya Agama ini Menuntut Ilmu itu Adalah Agama Maka Barang Siapa Yang Menuntut Ilmu Lihatlah Guru-guru Kalian Maka Ambilah Dari Siapa Kamu Meminta Menuntut Ilmu Maka Ahlu Sunnah Diperintahkan Untuk Melihat Gurunya Siapa Guru Oh Ternyata Ahlu Sunnah Ambil Ilmunya Siapa Gurunya Ternyata Orang Sufi Ternyata Orang Syiah Ternyata Orang Asur Riyah Ternyata Orang Orang Dai Yang Melempem Yang Tidak Mau Mendebat Kelompok Ahlul Bidah Maka Tidak Diambil Ilmunya Maka Kemudian Ibnu Sirin Mengatakan Kunna Fi Zaman Awal Layus Al Anil Isnad Di Zaman Dulu Maka Para Sahabat Tidak Menanyakan Mengambil Hadis Itu Dari Nabi Dari Siapa Sanadnya Karena Semuanya Udul Semuanya Ahlu Sunnah Para Sahabat Tidak Ada Yang Berpemikiran Kepada Kesesatan Dan Para Tabi Ikibar Namun Setelah Terjadi Fitnah Fitnah Al-Khawarij Yang Membunuh Uthman Dan Fitnah Dari As-Saba'iyah Kelompok Abdullah bin Sabah Di Zaman Ali Radhi Lahu Anhu Dan Juga Di Irak Ada Kelompok Al-Qadariyah Yang Disebutkan Dipertanyakan Kepada Ibnu Umar Dan Umar Ibnu Umar Mengatakan Aku Berlepas Diri Dari Mereka Dan Mereka Berlepas Diri Lebih Berlepas Diri Dariku Al-Qadariyah Al-Amrul Unuf Mereka Mengatakan Bahwa Allah Tidak Mengetahui Apa Yang Akan Terjadi Di Esok Hari Dan Tidak Ada Yang Namanya Qadar Kata Ibnu Umar Aku Berlepas Diri Dari Mereka Dan Mereka Lebih Jauh Berlepas Diri Daripadaku Maka Di Zaman Para Sahabat Sudah Mulai Ada Penyelewengan Dari Akidah Dan Dari Manhad Maka Disini Ibnu Muhammad Ibn Sirin Mengatakan Agar Kalian Melihat Dari Siapa Guru Guru Kalian Jika Kalian Melihat Guru Kalian Dari Kelompok Ahlul Bid'ah Fala Tak Huduh Jika Guru Guru Kalian Ahli Sunnah Ambillah Ilmuknya Dan Jika Guru Guru Kalian Bukan Ahli Sunnah Jangan Diambil Ilmuknya Jika 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 Terima kasih.